Jadi beliau dituduh benci kepada Nabi SAW tentunya tidak benar. Rasulullah SAW sangat cinta kepada Nabi SAW. Bahkan beliau kembali kepada sunnah dengan luar biasa. Sehingga saking cintanya kepada Nabi beliau tidak suka dengan bid'ah. Kenapa? Karena bid'ah bukan ajaran Nabi. Beliau mengatakan cinta kepada Nabi ikut ajaran Nabi. Tidak seperti sebagian orang sekarang menjadikan barometer cinta kepada Nabi dengan hal yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Harusnya kalau kita cinta kepada Nabi kita mengikuti apa yang diajarkan, apa yang disabdakan, apa yang dititahkan itu. Berarti kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Ini sebagian orang ngaku cinta kepada Nabi yang dikerjakan bukan diajarkan oleh Nabi. Joget-joget, musik-musik. Nah ini cinta dari Nabi. Nabi pernah ngajarin seperti itu. Mengatakan Nabi tahu ilmu go'ib. Nabi pernah ngajarin seperti itu. Sebenarnya cinta kepada Nabi dan benar-benar saking cintanya kepada Nabi SAW. Dia tidak ingin melakukan perkara yang tidak dikajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita kan sederhana. Misalnya kita bilang ada si A cinta kepada si B. Si A itu yang dikerjakan si B dia kerjain semua. Model bajunya, model topinya, ngomongnya, gaya bicaranya, syairnya. Itu berarti cinta beneran. Tapi kalau bilang si A cinta kepada si B tapi bikin barang-barang yang tidak dikerjakan si B. Ya berarti A tidak cinta sama si B dong. Ini secara logika saja. Maka bagaimana menuduh? Saya menurut benci kepada Nabi sementara dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Dan tidak mau mengerjakan bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun dikatakan anti-madhab. Akhirnya sudah kita bantah sebelumnya. Saya bin Muhammad bin Abdullah rahimahullah bermadhab hambali. Dan sekarang praktek kerajaan Arab Saudi juga bermadhab hambali. Banyak ulama madhab hambali. Syaih bin Bas bermadhab hambali. Syaih Uthamin bermadhab hambali. Ibn Taymiyah bermadhab hambali. Ibn Al-Qaim bermadhab hambali. Jadi tidak benar bahwasannya mereka anti-madhab. Yang mereka anti adalah anti-taklit. Itu saja. Anti-taklit ada pun menuduh. Saya bin Abdullah berkata dengan perkataan keluar dari madhab. Madhab ini tidak benar. Maka apa yang boleh ucapkan semua ada ulama sebelumnya yang dijadikan pegangan oleh beliau. Sampai sekarang demikian juga di Masjid Nabawi ada yang ngajar madhab syafi. Ada yang ngajar madhab maliki. Ada. Kalau memang Arab Saudi anti-madhab. Tentu tidak akan diizinkan semua itu. Pakai tidak usah madhab sama sekali. Arab Saudi saja madhab hambali. Bagaimana dikatakan anti-madhab. Yang dilarang adalah anti-taklit. Makanya apa perkataan siapa namanya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dia berkata. Imam Ahmad saya nukilkan beliau berkata. La tuqallit ni wa la tuqallit malikan wa la syafi wa la al-awza'i wa la thawri wa khuth min haith wa akhothu. Janganlah taklit kepada aku kata Imam Ahmad. Janganlah taklit kepada Imam Malik. Jangan taklit kepada Imam Shafi. Jangan taklit kepada auza'i. Jangan taklit kepada thawri. Tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Dia itu dari mana ikuti. Jadi tidak boleh kita bertaklit. Tapi kalau bermadhab tidak jadi masalah. Para ulama juga bermadhab. Kemudian mengingkari karomah awliya. Ini juga tidak benar. Imam Ahmad juga mengatakan dia mengingkari karomah awliya dalam akidahnya. Yang jadi masalah kenapa mereka nuduh ini. Kenapa mereka menimbulkan menuduh. Imam Ahmad anti karomah para wali. Karena menurut mereka di antara karomah wali. Menurut mereka. Menurut mereka ahlul bid'ah. Di antara karomah para wali. Para wali adalah minta tolong kepada mereka. Bisa menolong setelah mereka meninggal. Bisa diminta tolong. Berdoa kepadanya adalah bisa diminta tolong. Meskipun setelah mati. Setelah wafat. Ya Syekh Muhammad Abdullah membantah hal ini. Tidak boleh minta kepada mayat. Kata mereka berarti anda mengingkari karomah para wali. Itu tidak benar. Ya. Itu tidak benar. Jadi mereka buat. Seperti tadi. Syekh Muhammad Abdullah melarang salawat. Dengan salawat salawat cara bid'ah yang aneh-aneh syairnya. Kemudian aneh-aneh pahalanya. Mereka bilang Muhammad Abdullah mengharamkan salawat. Contoh. Kita bilang boleh ziarah kubur. Tapi tidak boleh ziarah kubur. Kalau minta-minta kepada wali. Tuduhan. Salafi wahabi melarang ziarah. Begitu mereka bikin. Dusta. Mereka tanya tanya. Dusta. Mereka itu ngelarang. Mengharamkan ziarah. Mengharamkan salawat. Subhanallah. Dusta ya. Tapi. Takfiri khawarij. Kata mereka. Bila wahabi suka mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Ini dusta. Sekarang Arab Saudi apakah mengkafirkan kaum muslimin. Di mana Arab Saudi dahulu ketika masih jaya-jayanya memberikan bantuan ke mana-mana. Ke kaum muslimin seru di alam semesta. Bikin masjid di mana-mana. Kita dapati orang Saudi banyak bangun masjid. Ya. Bukan Saudi saja. Saudi. Kuwait. Qatar. Yang notabene. Wahabi. Mereka bangun beri bantuan di mana-mana. Bangun masjid di mana. Sekarang masalah politik berbeda. Tapi dahulu lihat bagaimana. Mereka bantu kaum muslimin. Ketika mereka bangun muslimin. Apakah mereka mengkafirkan. Oh ini organisasi ini kafir. Tidak usah dikasih. Nggak. Mereka kasih di mana-mana. Ya. Tidak ada diajarankan bahwasannya kaum muslimin kafir. Itu kedustaan besar. Mereka sementara mereka menuduh. Muhammadiyah mengatakan manusia sejak enam ratus tahun pada kafir semuanya. Ya. Dan ini kedustaan benar-benar. Kalau saya mau nukil banyak sekali. Ini tidak. Tidak benar. Muhammadiyah. Yang notabene dikatakan wahabi. Mana mengkafir-kafirkan. Persis. Yang juga mengikuti da'awah. Mana mengkafir-kafirkan. Kita da'awah salafiyah. Mana kita mengkafir-kafirkan. Ini mereka tidak punya malu. Kedustaan luar biasa. Mereka sebarang kepada masyarakat. Untuk menuduh bahwasannya kita suka mengkafir-kafirkan. Justru sekarang kita dapati. Ketika kita berbicara Allah di atas. Kita dikafar-kafirkan. Dikatakan mujassim. Kafir. Kita dikafar-kafirkan. Ya. Jadi. Aneh ya. Ini adalah kelulusan yang sangat jelas. Apa namanya. Bertentangan dengan kenyataan. Ya. Kemudian menerapkan ayat tentang orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Ini sebenarnya tidak jadi masalah. Jika ada ayat tentang kesyirikan. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Ya kita bilang kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jangan kau melakukan. Karena ini saya menjerumuskan dalam kesyirikan. Misalnya ada ayat tentang kepada kaum muslimin. Dilarang riba. Ya kita boleh terapkan. Kalian tidak boleh makan riba. Karena ini kebiasaan orang jahili. Ya kan boleh-boleh saja. Orang jahili dulu riba. Kamu jangan riba. Ini ayat tentang orang riba. Bagaimana ayat ini turun kepada orang-orang muslimin Arab. Tetapi kalau ini hukumnya haram. Ya maka semuanya juga haram. Aku mengingatkan. Menyampaikan kepada kalian. Dan juga yang sampai kepada orang-orang yang dengar Al-Quran. Semua orang dengar Al-Quran. Kalau dia. Dan kita tahu al-ibrah. Bi umumi laf. Jadi ibrah adalah umumnya lafal ayat. Bukan khusus sebab. Meskipun ayat ini berkaitan dengan orang musyrik. Tapi kalau ada orang selain mereka yang melakukannya. Ya kita bisa terapkan. Bahwa segini kau tidak boleh melakukan hal tersebut. Karena ini pernah dilakukan oleh orang musyrikin. Kalau kau lakukan kau bisa terjumus dalam kesyirikan seperti mereka.